Ada di materi PTS tentang pesawat sederhana, tapi kita belum bahas materinya seperti apa. Makanya kakak bahas ini dulu biar kita bisa masuk ke materi selanjutnya. Jadi pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kalau Tara pernah makan biskuit kongguan, biskuit kongguan itu tutupnya, dibukanya itu kalau pakai tangan aja langsung, itu susah. Jadi biasanya Tara akan mengambil sendok. Lalu sendok itu pada posisi cekungannya ke dalam itu ditetapkan di pinggiran tutup kongguan, lalu kemudian ditekan ke bawah, maka yang akan terjadi, si tutup kongguannya itu akan terbuka ketika si sendok ditarikan ke bawah. Nah, itu salah satu tipe dari pesawat sederhana sebenarnya. Nah, apa aja sih pesawat sederhana itu? Ada empat, ada tuas atau pengungkit, ada katrol, ada bidang miring, sama ada roda berporos. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari tuas atau disebut juga dengan pengungkit. Tuas atau pengungkit itu adalah suatu batang yang memanjang, yang memiliki tiga titik, ya Tara. Titiknya apa aja? Ada yang namanya disebut sebagai titik beban, yang ini. Bentar, saya geser. Yang disebut dengan titik beban, yang ini. Ini titik beban. Lalu kemudian, yang kedua itu adalah titik tumpu. Lalu yang ketiga itu adalah titik kuasa. Nah, jadi ada tiga titik. Titik tumpu itu titik acuan dalam dia melakukan suatu gerakan dalam mempermudah pekerjaan. Jadi, dia itu titik yang tidak bergerak. Itu titik tumpu namanya. Titik beban itu adalah letak di mana suatu benda yang mau diungkit. Yang kita mesti dipindahkan atau digerakkan. Misalnya contoh kalau dalam hal biskuit kongguan itu tutupnya. Nah, tutupnya itu kan mau diangkat, mau dibuka. Nah, tutup inilah disebut sebagai beban. Lalu, kalau misalnya ngebayangin ini, kalau kakak kasih gini deh gambarannya. Ini sendok. Ini sendok. Oke. Lalu ini tutup kongguan. Ini tutup kongguan, bulat seperti ini. Nah, nanti ujung dari sendok itu akan diletakkan di sini nih. Diletakkan di sini. Nah, si tutup inilah sebagai titik beban. Lalu yang cekung ini. Cekung ini disebut sebagai titik tumpu. Lalu si kitanya akan buka, lalu diturunkan batang sendoknya ke bawah. Nah, ketika kita bekerja pada titik itu, bekerja pada titik batang ini, ini yang di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai titik kuasa. Jadi, titik kita bekerja, titik kita melakukan gaya disebutnya. Kayak gitu. Di sini, titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa wajib ada dan tidak boleh hilang dalam suatu tuas atau pengungkit. Jadi, semua tuas atau pengungkit pasti memiliki tiga titik ini. Nah, lalu kita mau hubungkan dengan rumus ya. Nah, ketika beban, ketika tutup kongguan itu mau kita buka, beban itu kita sebut dengan W. Ya, W. Kamu lihat di sini ada tulisan W ya. Nah, W ini itu sebenarnya pengertian dari weight. Weight itu apa? Berat. Jadi, beban dianggap sebagai berat. Satuan dari berat, kalau kamu ingat, itu adalah Newton. Ya, bisa dilihat di keterangan di sebelah kanan. Lalu kemudian, di titik tumpu, itu ada jarak dengan titik beban. Nah, jarak antara titik tumpu dengan titik beban, itu disebut dengan LB, atau singkatan dari L-nya itu lengan, B-nya itu beban. Maka disebut dengan lengan beban. Lengan ini sama seperti panjang. Panjang itu satuannya adalah meter. Lalu kemudian yang ketiga, itu adalah titik kuasa. Kuasa itu tetap titik di mana kita akan melakukan gerakan, atau titik di mana kita bekerja. Jadi, kitalah yang melakukan kerjanya, kitalah yang melakukan gayanya. Makanya gaya atau force, ya F simbolnya, itu disimbolkan untuk titik kuasa. Maka F dalam hal ini disebut kuasa atau disebut juga dengan gaya, dengan satuan yang disebut Newton. Lalu yang terakhir itu adalah, ada jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa, itu disebut dengan LK. LK ini singkatan dari L-nya lengan, K-nya kuasa. Maka disebut dengan lengan kuasa, dengan satuan panjang ya, yang disebut dengan meter. Jadi, ini dari empat simbol ini dimunculkanlah rumus, dilihat di sini ya. W kali LB sama dengan F kali LF. W kali LB sama dengan F kali LF. Berat dikali dengan beban sama dengan gaya dikali dengan lengan kuasa. Maaf, kita bukan pakai F ya. Kita tadi pakai K, maaf. Kita pakai K, ya. Bisa sebenarnya LF, bisa sebenarnya LW. Tapi itu biar kamu enggak perlu bingung aja. Nah, tapi namanya tadi, lihat ke atas ya tadi ya. Pusat sederhana itu kan alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Nah, alat untuk mempermudah pekerjaan manusia ini berarti kan ada keuntungan. Namanya mempermudah berarti memberikan keuntungan. Nah, keuntungan itu disebut dengan K. Keuntungan, nih. Karena ini alat yang bergerak, maka dikatakan gerak itu mekanis, mekanik. Nah, maka disebut sebagai berapa sih keuntungan yang diperoleh atau kemudahan berapakah yang diperoleh nilainya. Maka disebut dengan singkatan KM. KM sama dengan bisa mencari keuntungan. Jadi, nanti di dalam soal itu kita misalnya diminta berapa keuntungan mekanis yang diperoleh dengan tuas tipe ini misalnya. Maka bisa dicari dengan rumus W per F atau KM bisa dicari dengan LK per LB. Seperti apa nanti soalnya? Nanti kita akan bahas di belakang. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk dengan pembagian tuas. Tuas itu dibagi atas tiga jenis, Tara. Ada namanya tuas sinis ke-1, tuas sinis ke-2, dan tuas sinis ke-3. Ini waktu kemarin di materi soal, udah sempat kakak bahas nih. Kalau kamu ingat, tuas sinis ke-1, tuas sinis ke-2, tuas sinis ke-3. Yang menjadi perbedaan, semua tuas itu punya tiga titik ya. Diingat ya. Semua tuas itu punya tiga titik. Disebut beban, lumpuh, sama kuasa. Yang menjadi perbedaan antara tuas ke-1, tuas ke-2, dan tuas ke-3 berada di posisi tengah. Berada di posisi tengah nih ya. Di tuas sinis pertama, titik tumpunya yang di tengah. Tuas sinis ke-2, titik beban yang di tengah. Tuas sinis ke-3, titik kuasanya yang di tengah. Jadi, ini berbeda ya. Antara tuas ke-1. Kalau yang di pinggir-pinggir atau di ujung-ujung, itu bisa sama. Contohnya misalnya nih, kayak di tuas ke-1. Titik kuasanya di sebelah kanan. Tuas sinis ke-2 juga titik kuasanya di sebelah kanan. Tapi, di tengah-tengah berbeda. Jadi, untuk membedakan ketiga titik ini, untuk membedakan ketiga jenis tuas ini, bedakannya hanya di tengah saja yang menjadi perbedaan ya. Nah, untuk contohnya, tuas jenis ke-1 itu ada di alat mana saja. Pertama itu ada di linggis. Linggis itu yang mana sih? Linggis itu yang kalau kamu perhatikan, ada orang misalnya mau mindahin batu. Nah, biasanya dipakaiin batang, besi gitu. Lalu, di sini ada batu ditaruh nih. Nah, ntar di taruh ada penyangga di sini. Lalu, kemudian orangnya akan tarik ke bawah. Batu ini bakal terangkat ke atas. Nah, seperti itu. Ini sebenarnya modelnya diaplikasikan pada alat lain yang disebut sebagai jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit? Oke, ada si Anwar ya. Oke. Anwar, selamat datang. Kita sedang belajar. Kamu langsung aja gabung ya di sini ya. Jungkat-jungkit itu yang kalau kamu pernah naik ke mainan anak PK tuh, yang nanti kamu itu, kakinya ditekan ke bawah, kamu tekan ke atas, nanti kamu naik ke atas, teman kamu turun ke bawah. Teman kamu neken kakinya ke tanah, dia akan naik ke atas, kamu turun ke bawah. Nah, itu namanya alat jungkat-jungkit. Nah, linggis sebenarnya itu adalah, eh, jungkat-jungkit itu terapan dari konsep linggis sebenarnya. Nah, itu juga tuas jenis ke satu. Tang. Ya, ini tang nih yang ini lihat di gambar paling bawah ya, yang warnanya hijau nih. Ini nih, ini nih. Ya, ini namanya tang. Yang mana tuas, yang mana titik tumpunya nih yang tengah-tengah. Ini titik tumpu. Ketika dia jepit benda, ini di sini, ya kan, mau mindahin benda itu titik, apa namanya, titik, beban, ini titik beban, ini titik tumpu, ini titik kuasa. Ini juga gunting sama, di sini beban, yang mau digunting itu sebagai beban, yang ada di tengah-tengah ini, yang kayak paku, yang kayak makmur atau baut, itu titik tumpu. Lalu di sini yang kita taruh tangan kita, karena tangan kita yang bekerja, maka disebut sebagai titik kuasa. Nah, begitu juga dengan penjepit lainnya, seperti ini, seperti ini ada, apa namanya, klip kertas, ini ada palu atau martil, ya ini ada misalnya penjepit baju bisa, penjepit listrik bisa, nah itu tuas jenis pertama. Contoh lainnya itu bisa dibaca pada catatan kakak. Lalu untuk tuas jenis kedua, contohnya ada di mana saja, contohnya adalah di gerobak roda satu. Ini biasanya dipakai sama tukang bangunan, di mana dia akan mengangkut pasir, ini namanya gerobak roda satu yang kakak lingkar ini. Ini ada rodanya sebagai titik tumpu, di sini ada titik beban, sesuai ya, lihat ya, di sini ujungnya titik tumpu, kedua titik beban, ketiga titik kuasa. Kalau kamu lihatin gambar ini, ada gali, oke, sebentar, kita masuk, kita jeniskan gali dulu, ya, mana gali. Oke, gali telah bergabung ya. Oke, selamat datang gali, kita langsung lagi belajar ya. Nah, bebannya ada di tengah-tengah nih ya, di bebannya ada di titik tengah, lalu di sini ada titik tumpu. Nah, orangnya itu kalau kamu perhatikan, dia akan angkat ke atas, nih, kayak gini nih. Jadi, tanda anak panah itu, artinya dia bergerak ke atas. Anak panah ke bawah, di posisi tuas, itu berarti dia sedang bergerak ke bawah. Ya, jadi kamu ngebayangin deh, kalau orang ngangkut pasir, dia pasti akan bergerak naikin, apa, pegangannya, atau, apa ini nih, pegangan tangannya itu, dia akan memegang pada posisi, ini, nih, si orang yang akan bekerja, untuk mindahin pasir, atau mengangkut pasir. Nah, di sinilah titik kuasa, gitu. Nah, contoh lainnya itu ada di pemecah kemiri, atau kalau kamu pernah makan, apa namanya, kepiting, nah, itu juga salah satunya adalah alat yang dipakai itu, dia kan kalau kamu ingat ya, makan kepiting itu, dia akan dipecah di tengah-tengah. Nah, tengah-tengah itu, yang dipecah itu sebagai beban, anggapannya seperti itu. Lalu, kemudian, kamu tekan penjepitnya itu, nah, itu nanti jatuhnya sebagai titik kuasa, di mana kamu bekerja. Sementara yang ujungnya itu sebagai titik tumpu, seperti itu, ya. Untuk tuas sinus ketiga, itu ada di dayung, di sekop, di sapu, di sangkul. Nih, misalnya sekop nih, di sini nih, kamu lihat gambar di bawah ya, ini di sini bebannya, di mana pasir akan diangkut, kalau di sini, dia akan, tangan itu akan dipegang di sini, di tengah-tengah nih, tangannya yang kerja. Nah, di ujung dari skop ini, di situlah pegangan titik tumpu, di mana dia acuannya buat menekan. Ya, tapi yang bekerja pasti dia di tangan, di posisi tengah. Untuk ngebayanginnya memang agak susah, kalau kakak itu nggak ketemu kamu langsung ya. Tapi, mudah-mudahan kamu bisa menjawab soal ketika pertanyaannya contoh-contoh apa pada tuas jenis pertama, dua, ataupun tiga. Ya, next ya. Kita masuk dengan contoh soal. Karena memang pasti umumnya kita bicara ke soal aja yang lebih bisa di, apa namanya, bisa lebih dipahami ya. Oke. Tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga, punya rumus yang sama ya adik-adik, adalah W kali LB sama dengan F kali LF. Inilah si jungkat-jungkit. Nih, ini jungkat-jungkit nih, mainan anak TK. Kamu nanti naik ke atas, kamu dorong kaki kamu ke bawah, kamu naik ke atas. Teman kamu turun ke bawah. Ketika teman kamu udah di bawah, dia akan neken kakinya ke atas, neken kakinya ke tanah, dia akan naikin ke atas, nanti kamu lagi turun ke bawah. Kayak gitu. Nah, ini jungkat-jungkit namanya. Oke. Contoh soal, bayu dan nada bermain jungkat-jungkit seperti gambar berikut. Oke. Jarak antara heri dengan titik kumpu. Pecilan ya, bentar ya kakak gedein. Bayu dan nada bermain jungkat-jungkit seperti gambar berikut. Jarak antara heri dan titik kumpu. Heri itu yang mana sih? Ini ngaco nih, antara soal sama, ini padahal disini bayu dan nada. Disini heri dan nada. Aduh, ini soalnya juga ngaco ya saya buat ya. Oke. Maksudnya berarti bukan bayu, tapi heri. Heri dan nada, ada atau misalnya anwar dan tara atau gali dan tara. ceritanya kakak gitu. Bermain jungkat-jungkit. jarak antara heri dengan titik kumpu. titik kumpu yang mana? Yang di tengah-tengah ini nih. Ini titik kumpu ya. Adalah 30 cm. tiba-tiba ini nih deh, titik kumpu dengan si heri itu, karena heri di posisi bawah, berarti heri sebagai W. Sementara nada di posisi atas, kita katakan sebagai F. Karena dia akan bergerak ke bawah. Sementara heri akan bergerak ke atas. Oke. Jika masa heri dan nada berturut-turut 20 kg, masa, masa itu apa sih M? M-nya si heri katanya 20, karena dia bilang berturut-turut ya, berarti duluan si heri. Masanya 20, sementara nada masanya 25. Masanya nada itu 25 kg. Maka tentukan jarak nada dari titik kumpu agar jungkat-jungkit semakin seimbang. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jarak posisi. Jadi dipertanyakan tuh gini, jarak antara ini si nada sebagai F kepada TT atau titik kumpu. Ini berapa nih? Berarti dia sedang menanyakan lengan kuasa. Sementara ini sebagai lengan beban, si 30. Oke, kita mulai. Yang dipakai rumusnya apa? Karena di sini itu rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LF, ya, maka kita sederhanakan rumusnya menjadi seperti ini. W kali LB sama dengan F kali LK. Lihat ya, nih. Ini adalah rumus segitiga. Ketika yang ditanya adalah LK, berarti LK-nya kita hilangkan misalnya gitu ya. LK-nya kita hilangkan, maka muncul rumusnya LK sama dengan W kali LB dibagi dengan F. Kalau yang ditanya adalah LK, maka F-nya ditutup. F menjadi W kali LB dibagi dengan LK. Itu kalau yang ditanya adalah, apa namanya, F, ya. Tapi kalau yang ditanya adalah W, W-nya turun ke bawah, sama LB-nya turun ke bawah. F sama LK-nya di atas. W kali LB, ya. Maka kalau ditanya adalah W, W-nya ditutup, maka W sama dengan F kali LK dibagi dengan LB. Tapi kalau yang ditanya adalah LB, maka LB-nya ditutup. LB sama dengan F kali LK dibagi W. Ini rumusnya ketika yang ditanya adalah LB. Ya. Mudah-mudahan kamu mengerti. Maka karena yang ditanya adalah LK, yang ditanya adalah LK, maka LK kita pindah. Maka rumusnya lihat di sebelah kanan, W kali LB per F. Oke. W-nya berapa? W-nya itu 20. Karena di sini masa, bukan W. Jadi, kalau berat itu adalah masa kali gravitasi. Masa kali gravitasi. Masa itu 20 gravitasi itu harus diingat 10. Berarti kita anggap dengan W sama dengan 20 kali 10, ya. Karena M kali G. Kita pecah dulu deh rumusnya, ya. Kita W, kita bongkar menjadi M kali G kali LB. Per F-nya enggak ada. F itu sama saja dengan M kali G juga. Karena sama rumusnya, ya. M-nya tadi untuk Heri adalah 20 kali gravitasi itu 10. LB-nya itu 30 cm katanya. Dibagi dengan M-nya berapa di si nada? 25. Berapa gravitasi? 10. Maka 10 sama 10 bisa kita coret ya, D. 20 kali 30 itu 600 dibagi dengan 25. Dibagi dengan 25. 600 bagi 25 berapa? Ayo. 100 bagi 25 kan 4. 100 bagi 25 itu 4. Berarti 4 kali 6. Berarti 24 cm. Inilah jarak antara nada dengan titik kumpul. Oke. Seperti itu. Next. Ya. Kita coba contoh soal lainnya. Perhatikan gambar tuas berikut ini. Nah, ini ada namanya, ini beban ya. Berarti ini W. Oke. Ini adalah W. Ini adalah titik kumpul. Berarti ini adalah lengan beban. Karena dia, ini berarti F. Berarti ini adalah lengan kuasa. Oke. Ini adalah beban. Si W. Besar gaya untuk mengangkat beban tersebut. Masuk lagi rumusnya W kali LB sama dengan F kali LK. Yang ditanya apa di sini? Ayo. Siapa yang jawab? Apa yang ditanyakan dalam soal ini? Besar gaya untuk mengangkat beban tersebut. Berarti yang ditanya apa? W, LB, F, atau LK yang ditanya. Siapa yang bisa jawab? Besar gaya. Gaya itu sama dengan kuasa. Dalam hal ini, gaya atau kuasa simbolnya apa? LK. LK itu kepanjangan dari lengan kuasa. Berarti bukan gaya ya, Gali. Yang lain. Ayo. Siapa lagi? Boleh. Gali jawab lagi. Gaya itu sama dengan apa? Coba kita flashback lagi ke soal. Rumus. Sorry. Nih. Lihat ke posisi kanan. Lihat ke posisi kanan. Ada di sana keterangan. W adalah beban. LB adalah. Oke. Gali benar. Dia F. Yang ditanya adalah F. Ketika yang ditanya adalah F, maka lihat rumusnya. Yang mana kita gunakan rumus 1, rumus 2, rumus 3, atau rumus 4. Yang kita pakai untuk mencari F. Rumus keberapa? Rumus ke 1, 2, atau 3. Oke. Rumus ke 2. Benar. Maka kita pakai F sama dengan W kali LB dibagi dengan LK. Berapa W-nya? Nah, dilihat di sini nih. Inilah 1.500 sebagai W. Berarti. Eh, sorry. Eh, sorry. Bentar ya. Oke. F-nya sama dengan. Oke, kakak ulang ya. F adalah W kali LB bagi LK. Sekarang kita mencari W-nya. W-nya berapa? Lihat di sini nih, D. Di sebelah kiri atas. 1.500 Newton. 1.500 Newton itu sebagai W. Maka tempatkan 1.500. Berapa LB-nya? Dilihat di sini yang posisi yang kakak tunjukkan LB. Ini 0,5 meter. Berapa LK-nya? Lihat di sebelah kanan. Ya, ini, ini, ini. 1,5 meter. Maka kita cari. 0,5 dengan 1,5. Kalau kita sederhanakan itu berarti 0,51. Kita bagi 0,5 ya. 0,5 dibagi 0,5 itu 1. 1,5 dibagi 0,5 itu berarti 3. Ya, berarti kita katakan 1.500 kali 1 dibagi 3. 1.500 kali 1 dibagi 3. Berapakah 1.500 dikali 1 dibagi 3? Ayo. 1.500 dikali 1, 1.500. 1.500 dibagi 3 berapa adik-adik? Oke, gali 500. Tara sama Anwar. Ayo dong ikutan. Ya. 1.500 dikali 1, 1.500 dibagi 3. 500 Newton. Maka jawabannya adalah A. Ya. Seperti ini. Oke. Next. Ya, kita masuk ke soal nomor berikutnya. Mungkin agak kecil ya kakak minta kamu fokus lihatnya. Soal yang di bawah nih, yang ini nih. Dik-adik ya. Kakak bacakan dulu soalnya. Pak Seno akan memindahkan sebuah kardus berisi buku ke atas rak setinggi 1,2 meter. Agar tidak terlalu berat memindahkan kardus tersebut, Pak Seno mengambil sebuah papan untuk dijadikan, oh salah, ini bukan soal tentang bidang, ini soal tentang bidang miring. Oke, kita lewatkan dulu ya adik-adik. Sorry, ini bukan tentang puas. Next dulu. Nah, ini dia. Gambar berikut. Oke, yang ini ya adik-adik. Gambar berikut menunjukkan alat jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang dengan beban yang ada di kedua sisinya. Oke, sekarang kamu lihat. Di sini ada K, di sini ada 300 Newton, di sini ada 40, di sini ada 200. Oke, lihat ya adik-adik. Sekarang siapakah bebannya? Nah, kita bisa lihat di sini ada K. Berarti kalau K berarti itu kuasa. Kalau kuasa berarti itu F. Otomatis yang 300 Newton itu W. Berarti 40 cm sebagai apa? Sebagai LB. 200 cm sebagai apa? Sebagai LK. Maka dia bertanya menunjukkan dengan beban. Berarti yang ditanya adalah F. Berapakah F-nya? Berarti rumusnya sama dengan yang tadi ya. Yang ini ya. Ya, ini. Karena dia bertanya F. Maka F sama dengan W kali LB dibagi dengan LK. W-nya itu di sini 300. LB-nya 40. LK-nya 200. Maka 300 bagi 4. Eh, tidak sebagi 40. 300 kali 40 bagi 200. Siapa yang bisa jawab? Berapakah 300 kali 40 dibagi 200? 600 kata Gali. Benar enggak ini ya? 300, oke. 2 dibagi 2. Oke, 2. 2. Benar sekali. Eh, tadi Gali jawab berapa kali? Sorry. Kamu jawab 600 apa tadi? Berapa? Sorry, Gali berapa tadi jawabnya? 600. Yakin? Yakin di 600? Coba dihitung lagi. 300 bagi 200 kali 40. Eh, 60. Benar sekali. Kelebihan nolnya ya. Gali 60 Newton. Nah, ini ya. Berarti sudah bisa. Anwar. Hai, Anwar. Coba mana suaranya, Anwar? Anwar. Kakak mau cek dulu. Ini jangan-jangan tidur nih, Anwar. Anwar. Iya nih, benar kata Gali. Apa? Tara masih di sana ya? Oke. Anwar. Binti Kuku. Oke. Anwar. Anwar. Hoi, Anwar. Anwar bangun, Anwar. Anwar. Apakah? Oh, kirain kamu hilang. Iya kan? Jadi kakaknya bertanya kamu di mana. Oke, nomor soal berikutnya. Nah, coba diperhatikan ini gambar. Kamu disuruh menentukan. Perhatikan gambar berikut. Kelompok sederhana yang sejenis dengan bidang miring ditunjukkan oleh gambar. Oke, ini ya kakak salah nih. Ini harusnya soal tentang tuas nih. Ya, ngaco nih. Ini harusnya bidang miring. Nah, ini kakak kasih tahu nih. Ini, ini aja ya kakak langsung bahas aja. Ini adalah mur. Ya, ini adalah mur. Gambar pertama. Ini adalah tapak. Ya. Mur itu adalah pesawat sederhana tipe bidang miring ya adik-adik. Tapak juga adalah tipe bidang miring. Ya, karena salah menaruh soal nih. Ini adalah gerobak roda satu. Gerobak roda satu adalah tuas jenis kedua. Ya, tuas jenis kedua. Ini palu atau martil itu adalah tuas jenis satu. Ya, jadi ketika pertanyaannya kelompok pesawat sederhana yang sejenis dengan bidang miring. Ya, dengan bidang miring. Berarti jawabannya adalah satu dengan dua. Jawabannya adalah A. Ya. Sorry kakak salah menaruh soalnya. Tapi kalau dilompat terus malah jadi kelewatan. Oke, next. Kita masuk dengan yang kedua ya adik-adik. Oke, lihat. Ya, tadi kita udah bahas tentang pengungkit. Ya, sudah. Sekarang kita mau bahas tentang katrol. Ya, tuas pesawat sederhana tipe kedua yakni katrol. Ini dia katrol. Kalau kau sudah bahas di soal sebelumnya, katrol itu adalah sebuah roda yang memiliki beban dan juga kuasa. Sebenarnya sama. Di semua pesawat sederhana itu pasti ada beban, pasti ada kuasa. Tapi bisa ada lengan, bisa enggak ada lengan. Kalau katrol sama bidang, sama tuas itu punya lengan. Nah, bedanya ini yang ini ya. A ke O ini disebut sebagai lengan kuasa. B ke O itu disebut sebagai lengan beban. Karena bebannya W. F-nya kuasa. Berarti O, A itu lengan kuasa. B, O itu lengan beban. Nah, kakak mau kasih tahu sama kamu. Katrol itu ada dua tipe sebenarnya. Ada katrol tetap, ada katrol bergerak. Katrol tetap itu yang mana? Katrol bergerak itu yang mana? Nah, maka kita pahami contoh ya. Untuk katrol tetap, ini contohnya kalau kamu pernah lihat piang bendera ya. Pada posisi paling atas ya, posisi paling atas dari piang bendera. Di sana ada katrol tetap. Terus lain itu juga kalau di desa-desa atau di tempat-tempat yang airnya kurang, biasanya mereka akan memasang yang namanya, apa namanya, apa namanya, sumur, sorry. Ya betul, benar-benar sekali, sumur. Nah, ketika dia disumur, itu ada alat buat narik air dari bawah. Nah, di situ ada katrol. Jadi, dia disebut sebagai katrol tetap. Kenapa katrol tetap? Katrol tetap karena dia tidak bergerak, deh. Jadi, dia tetap stabil di tempat. Dia tidak bergerak, tidak berpindah tempat, tidak dari A pindah ke B misalnya, enggak. Dia di situ aja, di titik A terus. Nah, itu disebut sebagai katrol tetap. Ketika dia di A terus, nah, ini dia jatuhnya, dikatakan, lihat ya kalimatnya di sebelah kanan. Katrol tetap itu tidak memperkecil kuasa atau gaya. Tapi digunakan untuk mengubah arah. Maksudnya gimana sih adik-adik? Jadi, sebenarnya kan gini. Pesawat sederhana itu punya fungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Mempermudah pekerjaan manusia berarti dia meringankan kuasanya. Dia memperkecil gayanya sebenarnya. Semua yang namanya pesawat sederhana itu mengecilkan. Jadi, yang harusnya berat, jadi lebih ringan. Yang harusnya posisinya tinggi jadi rasa lebih rendah. Nah, seperti itu. Itu kategorinya disebut memperkecil kuasa atau gaya. Tapi untuk katrol tetap, ini adik-adik tidak mengubah kuasa. Artinya gini, ketika kita mengangkat beban 30 Newton, sebesar itulah kekuatan kita yang harus kita keluarkan. Artinya gini, ketika kita mengangkat beban itu 30 Newton, maka kuasanya 30 Newton. Ketika beban itu 100, maka dia juga kuasanya 100. Jadi, sama. Harusnya kalau kamu perhatiin, coba kamu perhatiin ya. Coba kamu perhatiin soal ini. Ya, perhatiin soal ini. Bebannya itu berapa di sini? 300. Ya, bebannya di sini 300. Berapa kuasanya? 60. Kuasanya 60. F-nya 60. Kalau kita bandingin 300 sama 60, berarti W-nya gede, F-nya kecil. Itu yang namanya memperkecil kuasa. Jadi, tujuannya untuk meringankan beban kita, untuk meringankan kerja kita. Jadi, kita jadi lebih ringan kerjanya. Kayak gitu. Atau soal yang tadi, yang ini. Ya, lihat. W-nya berapa? W-nya 1.500. W-nya 1.500 di soal ini. Berapa F-nya? 500. Lebih kecil. Nah, ini artinya memperkecil kuasa atau memperkecil gaya. Tapi, untuk katrol tetap, kalau bebannya 300, W-nya 300 misalnya, maka F-nya juga 300. Maka, dalam hal ini, katrol tetap tidak memperkecil kuasa. Kalau gitu, keuntungannya di mana, Kak? Kan tujuannya untuk mempermudah kerjaan manusia. Lalu, di mana mempermudahnya? Dia tidak mempermudah dalam hal memperkecil kuasa, tapi dia mempermudah untuk mengubah arah. Maksudnya, seperti apa? Nih, contoh. Kalau kamu ngebayangin. Bendera yang kita pasang di atas, itu kan tadinya di bawah. Ya, kita misalnya, bendera siap. Berarti itu kan di bawah itu posisinya. Nah, terus kemudian, kita tidak perlu ke atas gitu manjat, itu tiang untuk masang itu bendera. Kita hanya dengan mengubah arah, kita naikin dengan tali, si katrolnya narik benderanya ke atas, kita tariklah si talinya ke bawah. Nah, itu namanya mengubah arah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Gitu doang. Jadi, mengubah arah. Artinya, kita tidak perlu manjat yang bendera untuk masang bendera. Mempermudahkan kerjaan kita, walaupun kuasanya tidak ringan. Atau misalnya sumur. Ya, kalau ngebayangin sumur, ini ada katrol. Terus ini ada air, di sini ada sumur gitu ya. Ini cerita sumur, ini air. Ini orangnya di sini. Nah, dia tidak perlu menarik dari bawah. Maksudnya menarik dari bawah itu. Ketika si orang ini menarik ke bawah, berarti badannya akan ditarik oleh gravitasi. Jadi, dia akan terasa jauh lebih berat ketimbang hanya mengubah arah. Jadi, dia walaupun yang ditarik kedeknya sama dengan bebannya, tapi setidaknya dia tidak perlu ke bawah. Misalnya, gimana sih? Kak, kamu ngebayangin ya. Kalau kamu ngangkat beban dari bawah, kamu misalnya ke bawah gitu kepalanya. Nah, itu akan terasa lebih berat ketimbang kamu menarik benda itu lurus saja gitu. Daripada kamu ke bawah ngejongkros gitu. Itu lebih berat. Maka, di sini katrol tetap berfungsi untuk mengubah arah. So, kalau kita bicara soal beban sama kuasa, di sini ada rumus KM sama dengan W per F. Besarnya keuntungan pada katrol tetap, ingat ya adik-adik, katrol tetap karena bebannya misalnya 300, W-nya 300, F-nya 300, maka KM-nya sama dengan 1. So, keuntungan katrol tetap, keuntungan katrol tetap itu mau kaya apapun besarnya beban, mau sebesar apapun besar kuasa, itu sama dengan beban. So, keuntungan mekanisnya pasti sama dengan 1. Ingat ya, di konsep di kepala kita, katrol tetap, keuntungan mekanisnya itu 1. Nah, beda sama katrol berikutnya, yang disebut sebagai katrol bergerak sama katrol majemuk. Eh, kok mau jemuk sih jadinya? Majemuk. Bentar ya. Majemuk. Katrol bergerak dan katrol majemuk untuk memperkecil kuasa atau gaya. Nah, ini berbeda nih. Kalau katrol tetap, tadi tidak memperkecil kuasa, tapi mengubah arah, nah katrol bergerak dan katrol majemuk untuk memperkecil kuasa. Jadi, dia sifatnya, F-nya jadi, F tidak lagi sama dengan W. ya, W tidak sama dengan F. Ya, jadi W-nya besar, F-nya pasti kecil. Gitu. Nah, katrol bergerak itu contohnya di mana? Katrol bergerak itu, kamu pernah lihat nggak? Kamu pernah naik yang namanya ini nggak? Pernah naik yang namanya kret. Kamu pernah ke Taman Mini Indonesia Indah nggak? Nah, kamu akan menaik yang namanya apa namanya, kereta, kereta apa namanya? Kereta gantung, betul. Kakak lupa loh, mumpung dinyatkan. Kereta gantung. Nah, di posisi keretanya itu, di atasnya itu, itu dipakai yang katrol deh. Jadi, katrolnya itu akan gini-gini. Kamu ngebayang ya, coba perhatikan ya. Ini tali nih, tali yang dipasang di kereta gantung ya. Nah, nanti kamu di sini nih, ada di sini nih, di dalam suatu ruang kotak gini kan. Nah, di sini dia dipasang katrol. Nanti dia bisa bergerak. Nah, pindah, moving, bergerak. Nah, ini maka disebut sebagai katrol bergerak. Ini contohnya adalah di kereta gantung. Contohnya ya, kereta gantung. Atau misalnya katrol majemuk. Katrol majemuk itu apa sih? Katrol bergerak sama katrol tetap. Jadi, di sana ada katrol bergerak, di sana ada katrol tetap. Jadi, ada dua deh. Maka dia bilang majemuk. Jadi, kalau bergerak aja, dia cuma bergerak doang. Jadi, enggak ada yang diamnya. Tapi, kalau katrol majemuk, lebih daripada satu katrolnya, di mana di sana ada yang diam, ada yang tetap, ada yang bergerak. Disebut sebagai katrol majemuk. Contohnya itu apa? Keren. Tau keren enggak? Bukan keren ya. Bukan keren. Keren itu kalau kamu pernah lihat bangunan-bangunan. Orang yang lagi bangun-bangun gedung, terus dia mau mindahin bahan bangunan yang sepatnya berat. Contohnya kayak batang-batangnya. Tiang-tiangnya. Nah, tiang-tiang ini kan dipindahinnya dengan menggunakan keren namanya. Itu dia akan menggunakan yang namanya katrol bergerak. Katrol bergerak, tapi di sana juga ada katrol diamnya. Yang di posisi atasnya itu katrol tetap, tapi yang di bawahnya itu akan dipasang katrol bergerak. Di mana dia akan memindahkan dari titik sini, misalnya, memindahin batang nih, batang tiang suatu bangunan. Dia pindahin ke sini. Nah, ini menggunakan namanya keren. Ini namanya katrol tipe majemuk. Terus, keuntungan mekanisnya. Jadi, di katrol, di kadik-kadik, seringnya yang ditanya adalah keuntungan mekanis atau KM. KM-nya itu rumusnya sama. KM sama dengan W per F. Atau bisa juga LK per LB. Tapi di seringnya itu yang ini. Nah, untuk katrol bergerak dan katrol majemuk, kita tidak perlu pusing. Aku sudah pernah bilang sama kamu kemarin di materi. Soal, cukup hitung jumlah katrol. Sebanyak apa jumlah katrolnya, sebanyak itulah keuntungannya. So, kalau kamu lihat di sini, untuk katrol bergerak, oke, perhatikan gambar yang kiri, gambar yang kiri nih, yang ini. Ini, ini untuk ini katrolnya jumlah, katrolnya masih yang ini nih, yang ini nih, yang ini katrolnya. Tapi, ini cuma satu. Untuk tipe kayak gini, ingat ya, untuk tipe kayak gini, karena ditopang oleh dua posisi seperti ini, di tengah-tengah begitu. Ya, tapi dia posisinya, jadi beban ini di tengah-tengah, maka setakat akan diangkut oleh tali pertama sama diangkut oleh tali kedua. So, keuntungan mekanis itu bernilai dua. Untuk tipe yang kayak gini, adik-adik ya, tipe kayak gini, diingat keuntungan katrol, keuntungan mekanisnya dua. Tapi, kalau untuk katrol majemuk, kayak gini, ingat jumlah katrolnya aja. Ini satu, ini dua, ini tiga. Atau jumlah talinya di luar F. F-nya jangan dipakai ya. So, ada tali pertama, tali kedua, tali ketiga. Maka, keuntungan mekanisnya bernilai tiga. Tapi, kalau nanti, misalnya, kayak gini, ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat. berarti keuntungan mekanisnya bernilai empat. Kayak gitu. Ya, diingat seperti itu ya, untuk katrol dalam hal keuntungan mekanis. Next, tiga, bidang miring. Ya, bidang miring, ini adalah lintasan yang berbentuk miring. Maka, kamu lihat di sini agak ada berbeda ya, Dek. Kita ada menggunakan yang namanya link. Jadi, orang, misalnya, dia mau mengangkut beban ke mobil box. Mau mengangkut beban ke mobil box. Dia enggak perlu angkut, dia tinggal menggunakan bidang miring. Nanti, si benda ini, si box ini, bisa didorong aja ke atas gitu. Nah, saat dia mendorong benda ini ke daerah ini, daerah yang kakak garisin ini, nah, ini disebut sebagai panjang, S. Nah, titik yang dari bawah sampai ke titik tertinggi dari lintasan itu, maka ini disebut sebagai H. Nih, ini H. Ya. Ketika kita mendorong, kita sedang mengeluarkan kuasa atau F. Box itu memiliki beban atau memiliki berat yang disebut sebagai W. Maka, dalam hal bidang miring, bisa mencari keuntungan mekanis sama dengan S per H atau keuntungan mekanis adalah W per F atau mencari salah satu di antara S, H, W, atau F. Nah, ini seperti apa rumusnya? Seperti apa perhitungannya? Kita akan bahas di soal. Oke, kita masuk ke contoh soal untuk katrol. Berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat papan tersebut? Oke, pertanyaan kakak. Pertanyaan kakak. Ingat gak nih ya? Ini katrol tipe apa? Ayo, katrol tetap atau katrol bergerak atau katrol majemuk? Ayo, siapa yang bisa jawab? Anwar, Gali, Tara. Gambar yang pertama ini, katrol bergerak, betul. Sip, kalau dengan tipe kayak gini, tadi kakak ditekankan, berapa keuntungan mekanisnya? Dengan model gambar yang kayak gini, berarti berapa keuntungan mekanisnya? Sudah harus diingat. Model kayak gini, berarti keuntungan mekanisnya berapa? Tadi kakak saya sebutin. Ayo, 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 diingat, ingat, ingat, ingat. Belum lama loh. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo. Anwar, Gali, Tara. Oke, kita flashback. Lihat, 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 lihat yang mana? yang mana? Kakak flashback ke gambar sebelumnya ya. Nih, ayo. Katrol bergerak, berapa keuntungan mekanisnya? Sudah ada tulisannya tuh di situ deh. Ah, si Anwar keluar ya. Pasti dia menangis. Berapa? Ayo, Gali, Tara. Berapa keuntungan mekanisnya? Ada di situ tulisannya tuh. Tara, Gali. Katrol bergerak, lihat di bawah, ada keuntungan mekanisnya, ada tulisan kakakku. Warnanya pink. Coba ke soal lagi, Kak. Oke, sip. Nih, persis loh gambarnya sama yang tadi. Dua. Walaupun. Berapa, Tara? Dua. Iya, betul. Gali, nyambung. Dua. Nyambung nggak? Nyambung, gagal. Oh, gitu. Oh, gitu. Aduh. Iya, lihat. Ini kan tadi di sini nih, talinya. Ya kan? Terus ini di sini bebannya, patrolnya. Terus di sini beban. Terus di sini kakak bilang diangkut oleh dua titik. Jadi, seakan-akan ada dua yang ngangkut. Kalau dua yang ngangkut, berarti keuntungannya saya anggapnya dua. Gitu. Ya? Kayak diingat ya, Gali ya, sama Pak Tara ya. Kalau modelnya kayak gini, berarti keuntungan mekanisnya adalah dua. Oke? Sip. Kalau kayak gini, berarti kamu lihat, KM sama dengan dua. Rumus. KM sama dengan W per F. Yang ditanya adalah gaya, kuasa. Yang ditanya adalah gaya atau kuasa. Berarti yang ditanya adalah F. Ya? So, ketika yang ditanya adalah F, maka F ganti rumus dengan KM. F ganti posisi dengan KM. F sama dengan W per KM. W per KM. W-nya berapa di sana? Bebannya 20. Ya, bebannya 20 Newton. KM-nya berapa? 2. So, 20 dibagi 2. Berapakah keuntungan mekanisnya? Eh, berapakah gayanya? 20 bagi 2. Oke, 10. Betul. Nah, inilah kuasanya. Ingat, tadi Kakak bilang apa? Katrol bergerak dan katrol majemuk itu difungsikan untuk memperkecil kuasa atau gaya. Maka lihat ya, buktikan. Coba lihat tuh. F-nya 10, W-nya 20, bebannya 20, F-nya 10. Berarti memperkecil kuasa atau gaya. Lebih kecil ya nilainya. Nah, seperti itu. Next, nomor berikutnya. Seorang pekerja pada bangunan menaikan pasir dengan cara seperti terlihat pada gambar berikut. Oke, sekarang pertanyaan Kakak. Gambar ini, kalau diamati, ini katrol bergerak atau katrol tetap atau katrol majemuk? Katrol tetap, betul. Tadi Kakak sebutin sama kamu, kalau katrol majemuk, eh katrol majemuk, katrol tetap, berapa keuntungan mekanisnya? Berapa keuntungan mekanis untuk katrol tetap? Ayo, ingat, ingat, ingat. Berapa tadi Kakak bilang? Harus dikunci. Berapa keuntungan mekanis untuk, oke, betul, Gali. Keuntungan mekanis untuk katrol tetap bernilai 1, benar ya. Keuntungan mekanisnya bernilai 1. So, pertanyaannya, tentukan gaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk beban seberat 50 Newton dan keuntungan mekaniknya. Oke, karena gayanya itu, bebannya itu 50, ingat ya, kalau fungsi dari katrol tetap tidak memperkecil gaya, dia akan sama. So, kalau bebannya 50 Newton, maka F-nya juga 50 Newton, langsung dikunci, kita nggak perlu mikir jauh-jauh, nggak perlu lama-lama. Keuntungan mekanisnya bernilai 1, udah selesai, cukup. Ya, ingat ya, ingat, katrol tetap berapa besar, berapa besar pun beban, maka sebesar itulah besar kuasa. jadi kalau di situ 50 Newton bebannya, maka kuasanya 50 Newton. Kalau bebannya 100 Newton, berarti F-nya 100 Newton. kalau bebannya 500 Newton, maka F-nya juga 500 Newton. Sebesar itu, ya, dikunci ya, diingatan kalian. Next. Nah, ini adalah katrol, apa, gambar yang ada di sini. Ayo, maka mau adik-adik lihat, ini katrol apa, majemuk, betul. Kalau katrol majemuk, ingat, jum, besarnya keuntungan adalah jumlah katrol. berapakah jumlah katrolnya? Yang bulletnya ada berapa? Ada dua. So, KM sama dengan dua. Sip ya, udah nyambung nih, berarti ini. Tara ngerti enggak, Tara, sayang? Tara? Iya, insya Allah, ngerti. Oke, Keuntungan mekanisnya dua, tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban. Berarti dia bertanya berapa F-nya. Balik lagi ke rumus. KM sama dengan W per F. Yang ditanya adalah F. Maka rumusnya ganti posisi F dengan KM sama dengan yang tadi ya, W per KM. W-nya katanya 120 Newton. Ini W-nya ya, ini W. KM-nya ini ya, dua. So, 120 bagi 2 Newton. 60 Newton. Sip. Mantap. Next ya, mudah-mudahan enggak jenuh dulu ya. Berapakah gaya yang diperlukan untuk menarik beban? Ya, berapa gaya? Oke, kakak mau tanya. Berapa, ini katrol apa dulu? Katrol apa yuk? Gambar ini, majemuk betul. Berapa jumlah katrolnya? Berapa jumlah katrol kelihatan banget dari warna? Yakin kali, coba perhatikan warna. Coba perhatikan kali. Ya, betul, tiga. Ada warna hijau, ya, lihat ya. Ada warna merah, berarti dua. Ada warna kuning, makanya bedain warna sama dia, tiga. Jadi, keuntungan mekanisnya adalah tiga. Sip, ya, mantap. Nah, kalau keuntungan mekanisnya adalah tiga, so, kita bisa mencari F W per KM, sama dengan yang tadi soalnya, ya. Karena di sini bebannya adalah enam puluh, yakin? KM-nya, KM-nya tiga, loh. Gali. Gali. Berapa F-nya? Ayo. Ayo. Iya, dua puluh Newton. Sip. Ya, jawabannya B. Gitu ya. Oke, next. Ini bidang miring, ya. Lihat, yang bidang miringnya itu S, yang tingginya itu H. Ya, berarti di sini diketahui. Diketahui itu S-nya dua meter, bisa diperhatikan dari gambar ya. Lalu tingginya itu H, satu meter. Jika masa almari, jika masanya, katanya, masa lemari itu seratus dua puluh kilogram, dan percepatan gravitasi G, itu sepuluh meter per sekon kuadrat, yang ditanya, berapa KF, dan berapa, ini yang A ya, yang ditanya, yang pertama adalah berapa F-nya, katanya, dan berapa KM-nya, keuntungan mekanis. Oke, rumusnya balik ke sini ya. Coba. Keuntungan mekanis, bisa cari S per H, bisa W per F, atau bisa untuk mencari SH, W, F, ya. Kita masukkan dulu rumusnya. Bisa S per H sama dengan W per F, ini kalau yang ditanya salah satu di antaranya. bisa cari KM, W per F, atau KM sama dengan S per H, tergantung yang mana. Ya, sama aja nanti. Karena di sini ada S, di sini ada H, lalu di sini ada M sama G. Maka, kita anggap ini, almari punya W. W itu rumusnya apa? M kali G, ya. So, yang ditanya adalah F, gaya. Maka, kali silang ya, kali silang, H dengan W, lalu F dengan S. Maka, F kali S, F kali S sama dengan W kali H. Karena yang ditanya adalah F, maka F sama dengan W kali H per S. Kalau yang ditanya adalah S, kalau yang ditanya adalah S ya, adik-adik, maka rumusnya jadi W per, W kali H per F. Kalau yang ditanya adalah W, maka F kali S per H. Kalau yang ditanya adalah H, maka F kali S per W. gitu ya, yaitu rumusnya kalau yang ditanyanya di luar yang ini ya. So, W-nya adalah W itu berat, berat itu bisa cari dengan M kali G dikali H per S ya, M-nya tadi 120, G-nya gravitasinya 10, kemudian H-nya itu 1, panjangnya atau S-nya itu 2. So, 120 kali 10 kali 1 bagi 2, berapa hasilnya? 120 kali 10 kali 1 bagi 2. 120 kali 10 itu 1.200 1.200 kali 1 itu 1.200 1.200 bagi 2. 600 betul sekali ya, jawabannya 600 baru mau jawab. Ya, nggak apa-apa Tara, yang penting kamu ngerti. Oke, 600, jawab aja langsung ntar, nggak apa-apa. next, kita cari apa keuntungan mekanis ya, keuntungan mekanis itu, ini kita mencari A ya, tadi ya, sekarang mencari B. Oke, kakak turun ke bawah ya, dek, sini ya, sorry kakak agak panjangin, ya, nah, ini, ya, kita cari B, ya, cari keuntungan mekanis, ingat keuntungan mekanis, bisa kamu pakai W per F atau S per H, sama aja nanti hasilnya, mau buktikan, oke, kita pakai W per F dulu, KM, W per F, W-nya tadi berapa, W-nya itu tadi sudah dapat, 120 ya, dari M kali G, F-nya berapa, 600. maka 120 per 600 sama dengan kita bagi 20, kita sederhanakan bagi 20, yang 1 6, yang 1 3, ya, yang 1 6, bagi 30 ya, bagi 30 ya enaknya ya, 120 bagi 30 itu 4, ya, 600 bagi 30 itu, 20, ya kan, oh, nah, langsung aja dibagi 60 ya, 120 bagi 60 itu 2, 600 bagi 60 itu 10, berarti 2 per 10, 2 per 10 itu berapa, 0,2, itu keuntungan mekanis, kalau kita mencari W per F, gimana kalau kita mencari dengan S per H, AM sama dengan, oh, kok kok segera sih kakak, sorry, sorry, kok 120 ya, harusnya, sorry, sorry, M kali G ya, M kali G, M kali G itu, 120 kali 10, 120 kali 10 itu kan, 1200 ya adik-adik, sorry, sorry, 1200, oke, bentar, 1200 bagi 600, maaf ya, maka bagi 60, bagi 600, oke, langsung aja, berarti berdua ya, nah, sekarang kita pakai cari KM, kalau kita pakai S per H, KM sama dengan S per H, S-nya berapa, S-nya itu, S-nya itu 2, H-nya itu 1, 2 dibagi 1 itu 2, nah, sama kan, ya, sama kan, jadi kamu boleh pakai KM W per F, boleh juga KM S per H, sama, oke, next, nomor berikutnya, seorang anak memodifikasi sebuah katrol dan bidang miring untuk menaikkan sebuah balok seperti terlihat pada gambar, oke, ini berarti 1200-nya adalah beban ya adik-adik, W, 5 meter itu adalah S, ini adalah panjang ya, 4 meter, 3 meter adalah tinggi, ya, H, ya, ini adalah H, tentukan gak yang diperlukan untuk menaikkan balok, berarti yang tanya adalah yang pertama itu F, yang kedua itu, yang ditanyakan adalah KM, sama nih adik-adik, F sama dengan, F sama dengan, W, kali H, bagi, S, W-nya berapa? 1200, H-nya berapa? H-nya, itu 3, S-nya itu, 4, 4, eh kok 4, 5, ya, sekarang pertanyaan kakak adalah, berapa hasilnya? 1200 kali 3, bagi 5, ayo, cari, 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 ayo, ayo, 1200 kali 3, itu berarti 3.600 ya adik-adik, bagi 5, yuk, ayo, yuk, ayo, 720, 720, 20, 20, oke Tara, gimana, Gali, bener gak 720, ayo, gimana sih Gali, kok hilang dia, Gali, lagi ngitung kali dia, siap, iya kayaknya, oke bener kok Gali ya, Tara betul 720 Newton, cakep, yang B keuntungan mekanisnya, boleh pakai S per H, boleh pakai W per F, ya S per H aja, 5 per 3, oke, kalau 5 per 3 itu sama dengan berapa kah? 5 per 3, 5 dibagi 3 itu berapa? 1,67 atau 1,7 boleh? tapi bisa juga KM sama dengan W per F, W-nya itu tadi, W-nya itu tadi, 700, eh, 1,200 per 7,000, eh, 7,720, 1,200 dibagi, 1,200 dibagi 7,20 itu sama aja ya, dengan W per, ya, sama dengan S per H, 1,67 hasilnya akan sama, oke, sip, terakhir ya, terakhir nih, seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton, berarti ini adalah W ya adik-adik, terus kemudian dia punya panjang lintasan S-nya 3, kemudian tingginya adalah 1,500, dia mencari F, sip, udah langsung aja, W kali H bagi S, W-nya tadi 500, S-nya, eh, S-nya, H-nya 1,5, S-nya 3, oke, kakak kali ini minta kalian menjawab, berapakah hasilnya 500 kali 1,5 bagi 3? kalau disederhanakan berarti 1,5 dibagi 5 itu 1, 3 dibagi 1,5 itu 2, so, 500 kali 1 bagi 2, cicap-cicap di dinding, diam-diam merayap, hehehe, ayo, ayo-yo-yo, oh, gali, ayo, terakhir nih, terakhir, 500 kali 1,5 dibagi 3, itu sama seperti 500 kali 1 bagi 2, 500 kali 1, 500, 500 bagi 2, gampang loh, ayo, 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 setengah dari 500, setengah dari 500, berapa adik-adik, 250 newton, jawabannya adalah B, yes, itu ya, jadi kita telah membahas 3 tipe pesawat sederhana ya adik-adik, ada tuas atau pengungkit, number one, and then control sudah, bidang miring, sudah, yang belum adalah roda berporos, roda berporos ini kita tidak pakai hitungan, roda berporos itu apa sih, roda yang mengandung gerigi sebenarnya, ada di mana sih ini, kakak kasih tahu aja, jadi ini lebih ke contoh ya adik-adik, contohnya ada di mana, yang bisa berubah, apa, dia ada gerigi-geriginya, kalau kamu punya sepeda, lalu kemudian dia punya setelan di belakang, tuh di pelek-peleknya ada gerigi, nah itu namanya roda berporos, jadi di sepeda ya, terus kalau kamu pernah punya jam, jam apa ya, jam buat, need not, need not, need not, kalau punya di rumah, ala RAM, itu di belakang itu ada yang geriginya, kalau kamu perhatikan, nah itu juga disebut sebagai roda berporos, roda berporos ini punya fungsi untuk mengurangi kecepatan, untuk mempercepat kecepatan, juga bisa juga mengubah arah, ya, kalau mengurangi atau mempercepat kecepatan, itu misalnya contohnya di sepeda, ketika kamu tambahkan geriginya ke atas, maka dia akan makin tinggi kecepatannya, ketika dia turun ke bawah, maka kecepatan semakin rendah, kalau jam itu mengubah arah, yang dari angka 1, dia akan berubah jadi angka 2, berubah jadi angka 3, kayak gitu, jadi untuk roda berporos, tidak dihitung, tapi lebih kepada contoh, pada kehidupan sehari-hari, ya, itu mengenai 4 pesawat sederhana, dan cuma 4, jadi nggak ada tambahan lagi, jadi kita sudah selesai membahas tentang pesawat sederhana, tinggal masuk lagi di materi selanjutnya, oke, mudah-mudahan paham, ada yang mau tanya nggak? Tara atau Gali? Nggak ada kayaknya. Nggak ada, Gali gimana aman? Hak, Kak. Nggak ada tipu dia. Oke, sip Gali. Nggak ada ya, oke, mudah-mudahan bisa paham, kalaupun nanti ada soal-soal yang kurang dimengerti, atau kurang dipahami, boleh di, apa namanya, boleh ditanyakan kepada kakak. Ya, terima kasih untuk waktunya dalam belajar kita kali ini. Terima kasih. Dadah. Bye-bye. Gali sama Tara. Bye. Nanti jangan lupa ya, ada di, ini ya, semua akan dikirim di, mana, di Google, eh, Classroom ya. Oke, sip. Thank you. Thank you, Gali. Thank you, Tara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.